Masuk pada cerita episode terakhir dimana terlihat seorang pria yang merupakan seorang detektif kepolisian suruhan Myunggil dimana terlihat detektif tersebut kita sebut saja Jamal sedang memeriksa handphone milik Pak Choi yang sebelumnya telah diambil oleh Myunggil setelah membunuh Pak Choi disana sesuai perintah Myunggil terlihat Jamal sedang mencari informasi mengenai target Myunggil yang sebelumnya disuruh oleh dirinya namun tiba-tiba datang Gang Yong yang ternyata detektif tersebut adalah bawahan Gang Yong disana Gang Yong menyampaikan misinya dimana dia sedang menyelidiki seorang detektif yang memeras dan mengancam para korbannya dengan video-video aib mereka dan disana Gang Yong juga mengajak si Jamal untuk ikut menyelam menyelidiki kasus ini namun jelas yang kita ketahui kalau si Jamal ini merupakan komplotan dari si Myunggil dan pastinya semua informasi yang dia dapat pasti akan diberitahu kepada Myunggil di keesokan harinya terlihat anak buah Myunggil sedang bergegas menuju ke sebuah alamat yang ternyata orang yang sedang dicari oleh Myunggil adalah Pak Oh yang merupakan sekretaris dari Pak Choi dalam pencarian mereka setiap orang yang ditanyai selalu dihajar walaupun orang tersebut tidak tahu siapa yang mereka cari sampailah pada salah satu bapak-bapak yang mengetahui siapa itu Pak Oh dan tempat tinggalnya karena bapak tersebut selalu mengirimkan beras kepada Pak Oh dan pada akhirnya mereka pun bergegas menangkap Pak Oh kembali pada Gunwo dan Woojin yang mendatangi Yangjem ternyata tujuan mereka menemui Yangjem adalah untuk menanyai informasi mengenai si Boma yang merupakan tangan kanan dari Myunggil sekembalinya mereka berdua di hotel mereka pun kembali menggunakan komputer Damin yang dimana Damin lagi-lagi dibuat ngos-ngosan gara-gara berlari menuju ke hotel saat mendapat notifikasi jika komputernya sedang digunakan di saat mereka bertiga masih melakukan tawar-menawar tiba-tiba Boma menelpon dan mengirimkan foto Pak Oh yang sudah tak berdaya kemudian Boma menelpon kembali dan memberikan mereka waktu satu jam untuk segera datang ke Mall for Garden secepatnya jika tidak ingin terjadi sesuatu kepada Pak Oh mendengar itu mereka pun segera bergegas menuju ke lokasi tidak, saya tidak, saya tidak akan menjauh ditutup setibanya mereka mereka di lokasi mereka berempat pun menyusun strategi untuk berpencah dimana gunwo dan wujin akan masuk melewati pintu depan sedangkan ketua guang dan damin akan menyusup di bagian atas untuk menyerang mereka setibanya gunwo dan wujin di dalam ternyata banyak sekali anak buah nyunggil yang telah menunggu mereka berdua disana gunwo langsung berteriak untuk menyerahkan pao namun dengan sok bomah meminta anak buahnya untuk menyerang mereka berdua yang hal tersebut adalah sebuah kesalahan besar dimana gunwo langsung menghajar anak buah bomah tersebut yang membuat mereka sedikit kena mental hingga akhirnya pertarungan besar pun terjadi sebuah kesalahan sebuah kesalahan sebuah kesalahan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Usai melewati ketegangan mereka pun mengintrogasi salah satu anak buah Myonggil untuk mencari tahu lokasi keberdaan Pak Oh dan setelah mendapat lokasinya mereka pun langsung bergegas menuju ke lokasi penyegapan Di sisi lain terlihat Gangnyong, detektifan dan Siti sedang menganalisis video yang telah mereka dapat dari cakra milik Myonggil Namun tiba-tiba Gunwo menelpon dan memberitahu tujuan mereka sekarang Di sana Gangnyong meminta mereka untuk jangan masuk terlebih dahulu dan kirimkan alamatnya Setelah itu Gangnyong menelpon si Jamal untuk segera datang ke ruang rapat Di sana Gangnyong meminta Jamal untuk memanggil bantuan agar segera menuju Kebu Seong Ini tentang kasus yang pernah dia ceritakan Mendengar itu Jamal langsung menelpon Myonggil untuk memberitahu rencana Gangnyong saat ini Setelah mendapatkan informasi tersebut Myonggil langsung mengabarit antek-antek yang sedang berada di lokasi penyekapan Untuk membersihkan semua karena polisi sedang menuju ke lokasi Dan ya sesampainya polisi di sana mereka tidak menemukan apapun di lokasi tersebut selain pembudayaan ikat Setelah memberitahu Gunwo dan Woojin bahwa lokasi tersebut kosong Mereka sangat kebingungan karena informasi tersebut cuma diketahui oleh mereka bertiga Dan mereka beranggapan bahwa mungkin ada anak buah Myonggil yang kabur saat pertarungan tadi Dan memberitahu informasi tersebut Setelah itu mereka pun menyerahkan anak buah Myonggil yang sudah mereka tangkap kepada Gangnyong Setelah itu mereka bertiga mendatangi guang untuk mengetahui informasi berangkas mas yang disimpan Myonggil Namun bukannya mendapatkan informasi Mereka bertiga malah dibuat panik saat Boma enggan memberitahu informasi lokasinya Dan malah menggigit di lidahnya sendiri Sampai membuat mereka semua harus menelpon ambulan Di keesokan harinya Terlihat Minbom yang sedang berolahraga dan tiba-tiba Myonggil mengirimkan video dirinya yang ditelanjangi Melihat itu Minbom sangat murka karena Myonggil masih memiliki salinan video tersebut Kemudian Minbom langsung menelpon Gangnyong yang baru selesai jajan kopi Namun sebelum selesai mengatakan apa-apa tiba-tiba Gangnyong merasakan sakit pada kepalanya yang tak tertahankan Dan dirinya menyadari sesuatu dimana kopi yang dia minum telah diberi racun Dan ternyata Myonggil perlahan mengutus anak buahnya Untuk menghabisi mereka satu persatu Termasuk detektif Han dan Siti Terima kasih telah menonton Kemudian berpindah pada Gunwo dan Woojin yang tiba-tiba mendapat telpon dari Myonggil Dalam telpon tersebut Myonggil meminta mereka untuk kembali datang ke lokasi yang telah dia tentukan Dan jangan sampai melakukan kesalahan lagi dengan memanggil polisi Karena hal itu dapat mengancam nyawa Pak Oh Dan tak lupa pula Myonggil mengatakan bahwa Gangnyong detektif Han beserta Siti telah dihabisi Setelah telpon ditutup ternyata Damien telah mendengar semua percakapan mereka Namun di sisi lain Gunwo khawatir jika dengan kekuatan yang minim Pak Oh mungkin akan dalam bahaya Dan dirinya tidak ingin Damien merasakan trauma seperti yang dirasakan oleh Yunju Saat Pak Choi mati di hadapan matanya Namun disana Woojin mencoba meyakini Gunwo bahwa Walaupun cuma berdua tapi dirinya yakin bahwa mereka akan menang Dan disaat Pak Choi dipunuh Itu karena dua merinir ini tidak bersatu Akan tetapi sekarang mereka telah siap melawan semua anak buah Myonggil Singkat cerita malam pun poi Terlihat mereka bertiga yang kini sedang menuju ke lokasi Dan saat hampir sampai Gunwo memutuskan untuk menurunkan Damien terlebih dahulu Untuk memantau dan membantu mereka berdua dari jarak jauh Dan sesampainya mereka disana pertarungan besar pun terjadi Terima kasih telah menonton! Pada akhirnya Pak Oh pun berhasil diselamatkan Dan walaupun Myonggil berhasil kabur Namun setelah itu antik-antik Myonggil pun mulai digeledah Dan ditangkap satu persatu termasuk si Jamal Berpindah di rumah sakit Alhamdulillahnya Gangyung detektifan masih selamat dari insiden pembunuhan Dan Siti sendiri masih belum sadar akibat koma Disana mereka mulai menyusun rencana untuk mengejar dan menangkap Myonggil Namun untuk saat ini mustahil bagi mereka bergerak karena kondisi mereka saat ini Namun disana Gunwo menawarkan dirinya untuk menyelesaikan semua bersama Woojin Namun sebelum bergerak mereka berdua meminta Gangyung untuk mencari tahu lokasi keberadaan Jangdo Yang sedang bersembunyi dari Myonggil Dan dengan adanya Jangdo itu akan mempermudah mereka menemukan Myonggil Karena Jangdo pasti mengetahui rute keberangkatan dan kapal yang akan digunakan oleh Myonggil Terus seperti jika Terus seperti yang ingin Setelah itu, mereka pun mulai mencari sedikit informasi dan cara-cara agar Jangdo bisa langsung menghubungi mereka. Setelah semua rencana telah dilakukan, tiba-tiba telpon mereka berdering dan ternyata pencingan mereka berhasil. Tanpa basa-basi, Gunwo langsung turdu poin menanyakan kemanakah Myonggil akan kabur dan Jangdo bersedia memberitahu mereka asalkan mereka harus membayarnya 1 miliar. Mendengar itu jelas mereka berdua pasti kebingungan karena dari mana mereka bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Namun demi mendapatkan informasi pelarian Myonggil, mereka berdua berencana meminjam uang kepada Minbom. Karena saat ini cuma Minbom lah yang bisa mereka andalkan menyangkut uang. Dan alhamdulillahnya setelah bernegosiasi, Minbom pun mau memberi mereka uang tersebut dan langsung dikirimkan kepada Jangdo. Dan sesuai janji, Jangdo pun memberikan informasi pelarian Myonggil. Dimana Myonggil akan berangkat besok rusak menggunakan kapal kargo yang akan berangkat dari pohang jam 1 pagi. Dan tak lupa juga Jangdo memberitahu mereka mengenai kode kontainer yang berisi emas milik Pak Choi. Dan sehingga cerita mereka pun menemui kenalan Jangdo yang akan membawa mereka masuk ke dalam kapal tersebut. Dan setibanya mereka di kapal pencarian pun dimulai. Dan pada akhirnya pertarungan sengit dan menjadi pertarungan terakhir di antara mereka pun terjadi. Jangan lupa untuk menangkut uangnya tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Singkat cerita setelah melewati semua ketegangan yang terjadi Akhirnya semua emas milih Pak Choi berhasil direbut kembali Dan sesuai keinginan Pak Choi untuk membantu para orang miskin berobat gratis Kunwo menyerahkan semua emas tersebut kepada Min Bom Untuk digunakan sebagaimana cita-cita Pak Choi Dan mereka pun sepakat untuk membangun sebuah rumah sakit dengan nama Pak Choi Setelah itu Min Bom pun memberikan mereka berdua masing-masing dua batang emas sebagai bonus untuk mereka Awalnya Gunwo menolak namun setelah Min Bom mengatakan bahwa Pak Choi akan melakukan hal yang sama Seketika Gunwo pun mengingat semua kebaikan Pak Choi Dan hal itu membuat dirinya tidak dapat berkata-kata selain terima kasih Di akhir film, Gunwo dan Ujin mendatangi pantai asuhan ibunya tinggal Untuk menjemput ibunya Dan film pun berakhir dengan happy ending Mimin mau mengucapkan terima kasih buat yang sudah menonton dari episode 1 sampai akhir Dan Mimin mau minta maaf karena Mimin selalu telat mengupload episode-episodenya Karena kesibukan yang Mimin jalankan Tapi Mimin berharap video ini dapat menghibur teman-teman semua Sekian dan terima kasih Mimin pamit undur diri Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax